Situasi keamanan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sempat memanas. Aparat menambah pasukan di Sugapa guna memulihkan situasi menjadi kondusif. Kapolda Papua Irjen Matihius Fahiri menambah pasukan Satgas Damai Chartens dan Berimob Polda Papua untuk membantu memulihkan situasi. Penambahan pasukan dilakukan untuk memperkuat persone yang ada di wilayah itu guna memulihkan keamanan di daerah setempat yang sejak Jumat 19 Januari mengalami gangguan keamanan akibat aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Ia mengakui dari laporan yang diterima aksi penembakan yang dilakukan KKB hingga Rabu 24 Januari masih terdengar, namun sudah tidak sebanyak sebelumnya. Akibatnya, aktivitas masyarakat belum kembali normal, termasuk perekonomian, dan aparat keamanan terus bersiaga guna mengantisipasi aksi penembakan yang dilakukan KKB.